Shalom, salam sejahtera bagi kita semua sahabat pelayanan kami dimanapun anda berada pada kesempatan ini marilah kita terus mengucap syukur kepada Tuhan sebab dia yang telah memberikan yang terbaik kepada semua anak-anaknya Firman Tuhan berkata kepada kita dengan pokok bahasan seorang pemuda yang mempertahankan kelakuan yang bersih Firman Tuhan terdapat dalam kitab Masmur 119 ayat yang ke-9 firmannya berkata kepada kita dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu Saudara sekalian apa yang Tuhan sampaikan kepada kaula muda termasuk kita semuanya yang boleh dikatakan usia boleh dewasa tetapi kerohanian kita apakah kita masih muda tahu sudah dewasa secara rohani namun nasihat ini sangat baik untuk kita renungkan bahwa Tuhan mengajarkan kepada saudara maupun kepada saya agar saudara dan saya mempertahankan kehidupan kita yang baik dan mempertahankan kehidupan kita yang bersih mempertahankan kehidupan setiap umat kepunyaan Allah tetap menjadi milik Allah yang sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Allah dan yang menjadi pelaku-pelaku firman maka apa yang Tuhan sampaikan kepada kita bagaimana caranya agar saudara dan saya dapat mempertahankan hidup bersih di hadapan Allah ini firman Tuhan mengajarkan pada kita dalam ayat yang ke-10 dengan segenap hatiku aku mencari engkau janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu dua hal yang disampaikan pemasmur dalam ayat ini bahwa dia mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati dan dia tetap mengutamakan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah melalui perenungannya tentang kebenaran firman Tuhan yang dibacanya dan dilakukan perintah-perintahnya itu dengan baik demikian pula Tuhan juga mengajarkan kepada kita dari ayat yang ke-10 itu bahwa aku tidak akan menyimpang dari perintah-perintahmu melakukan firmannya dengan baik tidak menyimpang dari ketetapan-ketetapan firman Tuhan sehingga kita akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kalau firman Tuhan menjadi penerang dalam hidup kita marilah kita mengikutinya kalau firman Tuhan mengarahkan kepada kita untuk menjadi baik marilah kita mengikutinya kemudian ketika kita sudah membaca firman Tuhan merenungkan firman Tuhan menyimpan dalam hati kita dan kita melakukan perintahnya dalam ayat 11 firman Tuhan juga berkata kepada kita dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau orang-orang yang setia mempertahankan hidup bersih mereka akan melakukan hal yang baik dan menjauhi kehidupan dalam dosa terima kasih Tuhan Yesus kebenaran firmanmu yang mengingatkan kepada kami agar kami tetap setia untuk mencari engkau tetap setia menjaga kebenaran firmanmu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati